Pasti badan lo borik gak akan pantas pake baju seksi makanya ngata-ngatain gue Belum lama ini DJ seksi Dinar Candy menceritakan bahwa ia menerima guna-guna Tepatnya pada 27 September lalu, perempuan pemilik nama asli Dinar Miswari ini menceritakan bahwa seseorang telah mengirimkan bungkusan berisi serbuk kayu yang dimasukkan ke dalam plastik dan dikirimkan ke kediamannya Tak lama setelah itu Dinar mengaku kondisinya drop Dinar memperlihatkan bahwa ia terbaring lemas di atas kasur dengan wajah mengenakan koyu di bagian pelipis dan dahinya Nih buat cewek yang sering ngirim santet ke aku, hati-hatilah aku gak akan balas dendam, tapi pasti santet itu balik ke lo dan bisa berkali lipat efeknya Kenapa aku tau lo nyantet gue? Adik gue yang kecil indigo dan dia bisa tau, cuman keluarga kita mah santui Ngaji, sholat, nanti juga balik ke lo Tulis Dinar Candy saat itu Baru-baru ini Dinar Candy terlihat mengunggah beberapa instastory yang tampaknya ditujukan untuk hatersnya Buat lo yang ngata-ngatain gue, coba lo pake baju seksi kayak gue pasti gak mantes Pasti badan lo borik gak akan pantes pake baju seksi makanya ngata-ngatain gue Kasian deh lo Modal makanya jangan suka nyinyirin di sosial media orang doang Kasian banget sih gak punya otak ya Jadi ngalai aja, kalo gak koronama aku juga gak mungkin gue ngalai sosial media pasti gue lagi tur dimana-mana Mungkin udah tur Asia lagi kayak gitu ya kan Jadi kalo lagi koronama santai aja ngalai Udah nanya, kenapa Kak Dinar gak bikin konten DJ aja? Udah, tapi gak ada yang nonton Yang nontonnya itu, kalo aku udah bikin konten seksi, konten yang aneh-aneh Baru banyak viewsnya, terus banyak endorsean yang masuk Tapi kalo aku bikin konten DJ, DJ itu cuma orang yang tertentu aja nontonnya Ngerti gak sih kayak, apa yang namanya itu gak semua orang ngerti tentang DJ Jadi ya aku ngalai aja, emang kenapa? Salah kan ini sosial media aku Make ngata-ngatain orang lupa lanjir Dinar juga menyampaikan bahwa dirinya tak akan segan-segan melaporkan hatersnya ke polisi Nanti ah, mau pilih salah satu haters Terus aku laporin ke polisi, biar seru ya kan? Tulis Dinar Candy Selain itu, Dinar Candy juga menyindir seseorang untuk menyelesaikan perihal hutangnya Dinar menduga bahwa orang tersebutlah yang telah mengirimkan sotet pada dirinya Katanya hari ini mau temuin aku, kelirin masalah hutang Bagaimana? Ampe malam ditungguin gak ada? Kamu sakit ya? Kemarin sih, kamu kirim sotet ke aku Itu sotetnya balik sendirian Adik gue indigo yang cowok Jadi jangan coba-coba ngirim lagi Nanti balik lagi Kalau punya uang, jangan dikasih kedukun buat sotet orang Mending uangnya dipake shopping Atau kasih ke orang yang membutuhkan Lagi corona kan susah penghasilan Apaan dipake kedukun? Astaga, pengen tag nama IG-nya Cuman masih tahan dulu Tulis Dinar Candy dalam unggahannya Sosok Dinar Candy memang tak bisa dijauhkan dari hal-hal yang berbau kontroversi Sebelumnya, Dinar Candy diketahui menjual celana dalam bekasnya seharga 50 juta rupiah Selanjutnya, Dinar Candy makin sering menerima protes dari netizen Tampaknya hal tersebut mulai mengusik Dinar Candy Sampai ia menyebut akan melaporkan Salah satu hatersnya ke polisi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya